Keinformasi lainnya, wacana menghapus kolom agama di Kartu Tanda Penduduk atau KTP menuai kontroversi. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengaku wacana tersebut muncul karena banyaknya keluhan masyarakat pemeluk kepercayaan di luar enam agama yang diakui pemerintah dalam mengurus KTP. Namun Wakil Presiden Yusuf Kala membantah kolom agama di KTP akan dihapus. Kontroversi penghapusan kolom agama menuai reaksi dari banyak kalangan. Tak terkecuali Wakil Presiden Yusuf Kala, CK mengatakan bahwa tidak ada penghapusan agama dalam KTP. Yang ada adalah jika pencantuman agama tidak terdapat di antara enam agama yang diakui pemerintah. Kalau dia tidak agamanya bukan Islam contohnya, bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Buddha, bukan Hindu, bukan Hukuh, Hucu. Katakanlah dia Syiah, kosokan aja. Atau agama apa yang lainnya. Kepercayaan ya, mesti kosong dong. Kan itu masalah personal agama itu kan. Kan orang cuma datang ke kelurahan, diisi formulir, kalau tidak mau isi formulir, karena agamanya bukan Islam ya. Masa mau dipaksa. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menjelaskan wacana tidak mencantumkannya agama pada KTP muncul. Karena banyaknya keluhan masyarakat, pemeluk kepercayaan di luar enam agama yang diakui pemerintah dalam pengurusan KTP. Sepanjang agama itu tidak menyesatkan masyarakat, saya kira kan ini bukan negara agama. Negaranya melindungi warga negaranya untuk bisa beribadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya yang sesuai. Sebelumnya telah terjadi reaksi masyarakat yang resah, karena agama kepercayaannya tidak diakui ketika mereka ingin mengurus kartu identitas penduduk. Dengan kami mewarisi spiritualitas leluhur, seolah-olah negara selama ini tidak memayungi. Di KTP itu kami dianggap tidak beragama, kemudian juga ketika di dalam KTP dianggap tidak beragama, perkawinan kami pun dianggap perkawinan yang tidak diakui negara. Dan dampak setelah itu, dampak lanjutannya adalah bagi anak-anak kami. Anak-anak kami, akte kelahirannya tidak dicatat secara jelas silah orang tuanya. Sejumlah elemen masyarakat seperti dari GKI Yasmin, Ahmadiyah, Syiah, dan Bahai, mengadukan nasib mereka ke kementerian dalam negeri terkait dicekalnya hak mereka untuk bertuhan. Banyak kesulitan yang dirasakan karena keyakinan yang mereka yakini berbeda dari kebanyakan masyarakat. Tim Liputan, Metro TV